Saya penasaran nih, Kak, butuh proses berapa lama untuk pembuatan camilan, salah satunya bahasa yang seperti ini? Kalau dulu, di awal, itu benar-benar menguras waktu dan tenaga, mungkin karena belum mempunyai fasilitas. Kalau sekarang, Alhamdulillah, karena kita sudah melengkapi fasilitas untuk produksi, seperti wajan yang besar, kompor yang banyak, karyawan juga banyak, itu yang menunjang kecepatan produksi, kalau sekarang itu produksi bisa satu ton atau seribu kilo dalam satu hari. Wow, banyak sekali ya. Iya, betul. Dari awalnya hanya berapa puluh kilo yang bisa kita produksi, bahkan itu pun menggoreng sampai subuh. Karena kita pakai kompor rumahan, waktu itu waktu merintis. Alhamdulillah sekarang, Masya Allah banget. Dan terlihat sekali, kalau lihat Kak Nadine itu, saya berasa aura-aura kesuksesan ya, Kak Nadine. Dia itu selalu terpancar ya. Apalagi Kak Nadine ini adalah sosok yang terlihat sangat friendly sekali, terdengar dari TikTok juga. Kak Nadine itu juga untuk editing, Kak. Editing video dari pengemasan ide sendiri itu. Sampai saat ini, Kak Nadine itu mengolah sendiri, atau mungkin ada beberapa tim yang sekarang mungkin sudah membantu dalam proses tersebut? Enggak. Untuk setiap konten yang aku terbitkan, video-video, atau segala macam itu, aku kerjain semuanya sendirian. Sama pasangan aku sih, paling kalau edit, pasti aku yang pegang. Enggak pakai tim sama sekali. Masih aku kerjain sendiri. Wow. Tapi audionya terlihat sangat profesional sekali ya. Itu sekali tek langsung lancar karena sudah terbiasa atau pasti berulang kali? Enggak, pasti selalu berulang kali. Ada gadawnya, tapi terus sampai kita, oh ini udah bagus nih. Sama aku, oh ini udah bagus, ya udah kita upload. Oke. Dalam mendirikan usaha ini, Kak, sejak kapan sih dan apa saja sih, Kak, suka dukanya dalam proses pembuat mendirikan usaha yang Kak Nadine sampai saat ini sudah dikenal banyak orang? Kalau mendirikan aku sejak 6 Juni 2020, tapi itu masih mengandalkan siting COD atau yang aku antar sendiri ke teman-teman aku karena awalnya itu aku jualkan ke teman-teman aku. Setelah itu setelah banyak yang suka, aku mulai berpikir fokus pengen jualan online karena aku termotivasi juga dari beberapa sosial media. Setelah aku mulai mengulik, mengulik sendiri cara membuat marketplace, cara monten, segala macam aku ulik sampai aku bergadang, selalu bergadang untuk mempelajari gimana sih bisnis online itu. Nah, alhamdulillah akhirnya di Juni 2020 itu aku mulai fokus, setelah itu dimulai banyaknya orderan itu di bulan September ya. Kalau dari Juni ke September itu masih customer yang COD atau yang aku anterin ke rumah. Jadi aku hanya mengandalkan uang ongkir sebesar Rp. 2.000, Rp. 5.000 paling besar, seperti itu. Nah, maju lagi ke bulan Februari, aku iseng membuat konten video di TikTok. Nah, disitulah mulai viralnya, bahasanya nggak di-jengel ini. Sebelumnya juga aku udah pernah konten, cuman karena aku kurang menguasai mungkinnya waktu itu, jadi belum viral. Jadi pas viralnya itu waktu Februari 2021. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sub indo by broth3rmax